ganda putri antalan Malaysia pasangan pirlitan Tina muralitaran gagal melangkah ke babak perempat final Daihatsu Yonex Japan Open 2022 menghadapi wakil Korea pasangan baik Hana Lee Yulim di babak 16 besar pirlitan Tina muralitaran mengunci kemenangan pada set pertama dengan skor 2113 dan kalah di set kedua dengan skor 1921 memasuki set ketiga atau set penentuan pada posisi skor 1116 untuk keunggulan baik Hana Lee Yulim dari Korea pirlitan mengalami cedera dan memutuskan untuk mundur ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan dengan demikian kemenangan diberikan kepada baik Hana Lee Yulim dari Korea kita doakan semoga pirlitan tidak mengalami cedera parah dan bisa melanjutkan karirnya kembali di turnamen-turnamen berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati